Tujuan saya menceritakan kisah hijrah saya bukan untuk membuka ayat saya. Tentu keputusan saya berhijrah ini banyak merubah gaya hidup saya, khususnya dalam pergaulan di lingkungan. Kalau dulu saya itu sebelum hijrah, ya biasa. Pergaulannya itu ya cewek-cewok, ya nggak ada batasan. Bahkan dulu kalau pulang dari kampus, ya paling cepat itu yang 10 malam. Yang 10 malam, bahkan kadang pernah pulang jam 1, jam 2, dan itu diantar cowok. Tapi selama saya memutuskan hijrah, hal yang pertama saya remsakan itu ya aman aja. Apalagi di Nuruddin diajarin batasan-batasan antara Iwan dan Ahwat. Gini loh sebenarnya pergaulan Iwan dan Ahwat dalam ajaran Islam. Nggak boleh deket-deket, harus ada batasan, harus ada hijab. Ya, ketika dibandingin sama yang sebelum hijrah, tentu saya merasa aman sama yang sekarang. Karena kalau dulu kan teman cowok ya, teman cowok itu kayak kalau mau ngomong, kalau mau berinteraksi gitu tuh ya sesuka dia aja, nggak ada batasannya gitu. Tapi kalau sekarang saya merasa dihormati, lebih merasa dihormati dengan mereka segan. Mereka tahu tata cara berbicara dengan seorang Ahwat itu kayak gimana. Mereka tahu cara bagaimana sih memperlakukan seorang Ahwat yang semestinya kayak gitu. Saya itu dari keluarga yang mama mau alaf, bapak ya muslim, tapi yang nggak religius dari keluarga yang biasa-biasa aja kalau gitu agamanya. Jadi kalau kecil tuh cuma diajar sama nenek. Karena dari kecil itu tinggal sama nenek dari umur 2 tahun sampai sekarang. Terus ya belajar agama ya di sekolah TPK dulu, taman pendidikan Quran. Kalau di rumah ya seadanya karena nenek yang ajar gitu. Kalau dulu, kalau ada masalah sedikit aja pasti ngeluh. Pasti apa sih, kenapa hidup harus ada masalah gitu. Tapi kalau sekarang mikirnya itu, kalau ada masalah ya Allah sayang. Kalau ada masalah ya Allah perhatian. Allah percaya kalau kita kuat. Ya jadi kita harus bisa ngadepin masalah itu. Karena kita dipilih oleh Allah. Dikasih masalah, artinya Allah percaya kalau kita mampu ngadepin masalah itu. Paling rajin sholat 5 waktu, tahajud, kayak amal yaumi, amal yaumi. Bahkan dulu saya gak tau amal yaumi itu apa. Saya gak tau almasurat itu apa. Taunya itu pas kuliah. Pas masuk di Nuruddin. Jadi diajarin bener-bener itu di Nuruddin. Kan selama ini orang taunya Islam itu ya yang penting, yang penting pake jilbab. Yang penting kita sholat. Yang penting kita bisa ngaji abata sampai iya gitu kan. Yang penting muslimah itu ya nutup aurat pake jilbab. Tapi yang orang gak ketahui disini sebenarnya menutup aurat yang seperti apa sih? Batasan-batasan seperti apa sih yang sebenarnya kita diajarkan di dalam Islam dulu. Saya liat muslimah-muslimah. Bahkan dulu saya rasain ya. Bagi saya dulu ya yang penting nutup tambut lah. Dalam berhijab gak perlulah pakaian yang rok apa segala macam gitu kan. Tapi setelah saya memutuskan berhijab disitu saya tau. Oh ternyata ada loh di dalam Al-Quran yang memang mengatur tentang cara berpakaian seorang muslimah. Kayak pake rok. Sampai mana sih batasan jilbab gitu. Sampai mana sih batasan pergaulan antara ihwan dan akhwat gitu. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya merasa terlindungi iya. Cuman merasa terancam juga iya. Kayak apalagi sekarang kan adanya fenomena dimana bahkan seorang muslimah yang bercadar aja. Seorang ihwan tuh ya bisa bisa apa sih. Bisa bisa dibilang bisa membayangkan yang aneh-aneh gitu. Apalagi kita yang gak bercari. Apalagi kita yang itu tentu fitnah-fitnah tuh akan dimunculan. Niat awal kita hijrah itu apa. Ketika kita down kita harus punya alasan. Kita harus ingat alasan awal kita hijrah itu apa. Ketika kita ingat niat awal kita ketika kita ingat kenapa sih kita harus berhijrah. Mikir lagi oh hijrah alasan saya berhijrah itu karena ini. Muncul lagi semangat. Tujuan saya menceritakan kisah hijrah saya bukan untuk membuka aib saya. Bukan untuk membuka apa sih menyebarkan aib-aib saya enggak. Tapi untuk mencoba memberi motivasi kepada mereka-mereka yang di luar sana yang belum dihijrah. Insya Allah semoga dengan mendengar cerita saya mereka dapat terketuk pintu hatinya untuk berhijrah. Mengenal agama Allah lebih dalam lagi. Karena sebenarnya agama Allah ini bukan banyak aturan. Bukan untuk mengekang khususnya muslimah. Enggak. Agama Allah adalah bagaimana cara menjaga muslimah dengan sebaik-baiknya menjaga. Terima kasih telah menonton!